Intro Sahabat pajak, kita akan membahas mata kuliah penglasan hukum pajak Bersama saya ada teman-teman dari UNJ Dan UIN Yogyakarta Baik, pertama kita akan membahas definisi hukum Lita, hukum itu apa ini? Hukum menurut Kansil itu merupakan himpunan peraturan yang berisikan terkait tata tertib Dan tata tertib tersebut itu wajib ditaati oleh masyarakat Kenapa wajib ditaati? Atau bagaimana kalau masyarakat tidak mentahati? Ada sangsinya Pak Ada sangsinya Terus siapa yang memberi sangsi? Yang memberi sangsi itu nanti seorang penguasa Dalam hal ini pemerintah ya? Apakah pemerintah boleh semenang-menang memberi sangsi berasal selamat hukum? Tidak boleh Pak Makanya ada istilah rule of law Iya Atau kata lainnya Supremasi hukum Demikian definisi hukum Setelah mendefinisikan hukum Sekarang kita akan berbicara tentang pembagian Dina atau Dina yang mau jelaskan? Kalau pembagian hukum itu bagian saya Pak Gimana bagiannya? Kalau berdasarkan isinya itu pembagian hukum ada dua Yang pertama itu ada hukum perdata dan hukum publik Pertama perdata, kedua Public Apa itu perdata? Kalau hukum perdata itu adalah hukum perorangan Yang mana hukum tersebut mengatur antara kewajiban dan hak antarperorangan Yang mengatur dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan masyarakat Orang dengan orang ya? Iya Kalau publik? Kalau hukum publik itu hukum yang mengatur kepentingan umum Dan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya Oke berarti pembagian sudah ya Kalau unsur-unsurnya berarti janda ya? Iya Pak Menurut buku dalam bukunya Kansil Itu unsur-unsurnya itu ada empat Pak Yang pertama itu peraturannya itu mengenai tingkah laku manusia Kemudian yang kedua itu peraturannya itu dilakukan oleh badan-badan resmi Kemudian Pemerintahan ya? Iya Yang ketiga? Yang ketiga itu sanksi yang diberikan itu sangat tegas Dan yang terakhir itu apa ya Pak? Saya lupa Ulangi yang pertama tadi? Yang pertama tadi Peraturannya itu mengenai tingkah laku manusia Kemudian yang kedua itu Sangsi ya? Iya Bukan Pak Yang kedua itu peraturannya Lembaga yang berwenang Yang ketiga baru sanksi Yang ketiga Yang keempat? Yang keempat itu Ayo apa yang keempat? Yang keempat itu Ada yang bisa bantu enggak keempat apa? Iya sanksi yang tegas ya Yang ketiga? Memaksa Memaksa Bersifat memaksa Jadi sanksi yang keempat ya Kita ulangi ya Yang pertama tadi pertama? Pertama itu peraturannya itu mengenai tingkah laku manusia Tingkah laku manusia Yang kedua? Yang kedua itu Peraturannya itu dilakukan oleh lembaga resmi Pemerintahan Dan berwenang ya? Iya Yang ketiga? Kemudian yang ketiga Memaksa 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 Yang memaksa adalah lembaga resmi Kemudian yang keempat? Yang terakhir itu adalah Sanksi yang diberikan itu sangat tegas Iya Jadi peraturan adalah sanksinya Yang bisa memaksa Iya Oke demikian pembahasian dan unsur-unsur dari hukum Bagus Jadi menurut aku Hukum itu adalah keputusan penguasa Iya pak Kalau menurut kamu apa? Kalau menurut saya hukum itu adalah peraturan tertulis pak Tertulis ya Jadi ada macam-macam dan tingkatannya pak Yang pertama itu undang-undang dasar Dan yang kedua ada undang-undang Dan yang ketiga itu ada peraturan pemerintah Dan yang keempat ada peraturan menteri Yang terakhir ada peraturan daerah pak Kalau daerah ya? Iya Daerah itu kan banyak ya di Indonesia ya? Iya pak Ini saya tambahkan bahwa Kalau di Asia itu ada peraturan daerah yang sebut dengan konon Oke demikian ya Iya pak Pas dulu ya Hai guys Iya pak Hukum itu berbeda dengan undang-undang Hukum itu lebih luas ya? Lebih luas pak Kamu nanti dalam hukum itu bentuknya apa sih? Ngerti sih pak Apa? Nah kan ada beberapa hukum dalam arti pak Nah ada 10 macam pak 10 ya keren ya Ada 10 Yang pertama itu hukum dalam arti keputusan penguasa pak Iya keputusan penguasa Jadi kayak undang-undang ya ada keputusan gitu ya Iya pak Ini pastinya tertulis ya pak Tertulis pak Dan yang kedua itu ada hukum dalam arti petugas pak Yang ketiga itu hukum dalam arti sikap tindak pak Sikap tindak ya Kalau dalam hukum administrasi disebut dengan tindakan faktual Dan yang keempat itu ada hukum dalam arti gejala sosial pak Gejala sosial ya Ini hukum dalam arti sosiologis Empat sudah ya? Itu sudah empat Yang kelima? Yang kelima ada hukum dalam arti kebudayaan pak Kebudayaan ya Hasil budidaya manusia Jadi artinya aturan yang tidak tertulis Itu bisa menjadi wujud hukum Yang keelam ada hukum dalam arti kaedah pak Kaedah ya? Ini bahasa Arab ya? Bahasa Arab Kaedah ya? Ini kata lainnya normal Normal pak Kalau bahasa latinnya normal, bahasa Arabnya kaedah Kaedah apa? Kaedah? Kaedah pak Oh kaedah ya? Iya, kaedah Ya sudah, saya ikuti anak win ya Yang ke tujuh apa? Yang ke tujuh adalah ada hukum dalam arti tata hukum pak Tata hukum ya? Karena hukum itu saling berkaitan Maka dalam suatu sistem tata hukum itu juga hukum Sudah tujuh Sudah tujuh pak Yang keelapan itu hukum dalam arti jaringan nilai pak Jaringan nilai Jadi beberapa masyarakat Jadi itu dari hukum itu nilai Yang di anot oleh masyarakat Makanya itu sebuah jaringan Kalau kemarin kita belajar norma kan norma itu bermacam-macam ya Ada norma susila, sosial, agama Nilai-nilai disitu juga hukum Sudah berapa? Sudah lapan pak Nah yang ke sembilan ada hukum dalam arti disiplin pak Disiplin ya Jadi kalau kita disiplin berarti menerapkan hukum Bahwa enforcement ya Iya pak Nah tinggal yang terakhir nih pak Yang ke sepuluh itu hukum dalam arti ilmu hukum pak Dalam arti ilmu hukum ya Jadi hukum dipelajari sebagai objek ilmu Itu berarti saya ya Saya belajar hukum sebagai ilmu ya Ada sepuluh ya? Ada sepuluh pak Sebutkan Cepat Satu Keputusan penguasa Dua Petugas Tiga Kejara sosial Empat Empat Sikap tinggal Lima Yang kelima kebudayaan Enam Yang kelima ada kaida Tujuh Yang ke-7 tata hukum Yang ke-8 jaringan nilai Sembilan Arti disiplin Sembilan Tujuh ilmu hukum Oke kamu nulis Apa ini? Ya Bentar pak ya Iya pak Kau rekaman Ya jadi hukum itu kan definisinya banyak Bagaimana memahami hukum itu Ada beberapa aliran ya Iya pak Tahu dah ada berapa aliran dah? Ada empat aliran pak Empat aliran ya Yang pertama Aliran legisim Oh jadi ya Legisme positifis Iya legisme positifis Jadi menafsirkan undang-undang itu seperti yang tertulis Yang kedua Aliran free Reseh lho Iya itu bahasa Jerman ya Artinya alirannya bebas Bebas gitu ya pak Bebas berarti tidak persis sama dengan yang tertulis Itu boleh Yang ketiga Aliran Apa ya pak? Apa? Penoman hukum Kok jadi gitu sih pak? Bentar Penemuan hukum Penemuan hukum Penemuan hukum Penemuan hukum atau refinding Jadi masih ditemukan Ini juga mirip dengan aliran bebas Ini juga mirip dengan aliran bebas Jadi hukum ini harus ditemukan Maka hukum itu kan dalam arti penguasa atau pejabat Yang keempat? Aliran yang berlaku di Indonesia Nah yang berlaku di Indonesia itu apa? Nanti kita akan bahas pada bab-bab Jadi ada empat aliran Untuk memahami hukum Yang pertama Po Positif Atau legisme Yang kedua aliran bebas Atau free Reh 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 Yang ketiga Aliran Reh Finding Menemukan hukum Dan yang keempat adalah Penemuan hukum yang berlaku di Indonesia Oke Demikian materi kita Terima kasih Sampai ketemu di Sub pembelajaran yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton